Pembasuki berita pertama, Pemirsa Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Aslan Junaid didampingi jajaran Didas Pendidikan Kota Pekalongan melakukan monitoring dan evaluasi MONEF, pekerjaan fisik, rehabilitasi, dan pembangunan sejumlah ruang yang ada di SMP Negeri 6 Pekalongan, Senin 26 Agustus 2024. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Aslan Junaid didampingi jajaran Didas Pendidikan Kota Pekalongan melakukan monitoring dan evaluasi MONEF, pekerjaan fisik, rehabilitasi, dan pembangunan sejumlah ruang yang ada di SMP Negeri 6 Pekalongan, Senin 26 Agustus. Ada pun sejumlah ruangan yang dibenahi pada SMP Negeri 6 tersebut, yakni ruang kelas, perpustakaan, laboratorium sekolah, hingga sarana dan prasarana utilitas sekolah yang dikerjakan oleh penyedia jasa Sivi Pradipta Putra Badiri. Uzaim MONEF, Wali Kota Pekalongan, Af mengungkapkan bahwa pekerjaan fisik sejumlah ruangan sekolah di SMP Negeri 6 Pekalongan ada peningkatan progres lebih cepat 13 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keprofesionalitasan dari penyedia jasa konstruksi sesuai dengan arahan yang ada di surat perjanjian kontrak SPK. AF mengaku bersyukur dalam proyek pembangunan fisik ini, selama ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Kota Pekalongan termasuk satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang temuannya paling sedikit dibandingkan daerah-daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Hari ini Pak, ini peningkatan amal jalan, ini jalan selam terang. Ini ternyata kan kita kemarin jadwal monitoring sempat tertunda karena tugas di luar kota. Nah ini selesainya sebetulnya 3 Oktober kalau menurut jadwal, tapi setelah kita monitoring hari ini ternyata sudah selesai semua 100 persen. Tadi di SMP 6 juga plus 13 persennya. Ini akan menunjukkan bahwa teman-teman jasa konstruksi ini semuanya sudah semakin profesional. Sesuai dengan arahan saya, yang penting jangan sampai mepet-mepet, jangan sampai kelewat jadwal yang sudah ditentukan karena itu nanti yang mungkin mereka sendiri. Alhamdulillah selama ini juga Kota Pekalongan temuan dari BPK dibandingkan daerah semua di Jawa Tengah. Hanya Kota Pekalongan yang temuannya paling sedikit. Ini mudah-mudahanlah yang pasti tidak ada kerugian negara dan kualitas bangunan juga oke sesuai dengan spek. Ini mudah-mudahan ke depan jadi lebih semangat lagi, harus dipertahankan apabila perlu ditingkatkan untuk kota konstruksi. Mudah-mudahanlah semuanya lantar. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Pekalongan, Kurotaini, menjelaskan rehabilitasi jumlah ruangan di SMP Negeri 6 Pekalongan ini bersumber dari dana alokasi khusus Kota Pekalongan tahun 2024 dengan nilai kontrak sekitar Rp1,8 triliun. Adapun tanggal kontrak dimulai dari 5 Juli 2024 selama 135 hari kalender. Ani menyebutkan, untuk kerehab ruangan belajar di sisi timur bagian bawah ada 3 ruangan. Sementara di sisi utara, ada 5 ruangan yang direhab dan dilengkapi dengan penguatan bangunan. Menurutnya, kondisi bangunan sebelumnya memang sudah kurang layak sehingga perlu dilakukan rehab. Kemarin, alhamdulillah dapat dana di AK itu terkait terhadap bangunan, saya anek mengatakan yang sisi utara sama kelanjutan dari yang sisi timur itu. Dimana bahwa di tahun kemarin yang sisi timur itu kan baru atas dan ini alhamdulillah belawah juga akan diselesaikan dalam bentuk ruang belajar. Sementara yang di sebelah sana adalah tadinya bangunan laboratorium dan juga bangunan ruang belajar dan alhamdulillah ini kan juga nanti akan selesai semua. Sehingga untuk SMP 6 sendiri, untuk layanan pembelajaran insya Allah akan sangat terfasilitasi dengan baik. Adanya ruang-ruang tadi yang banyak untuk kegiatan anak-anak. Berarti yang di situ penambangan kelas atau rehab? Rehab, rehab yang sudah ada. Jadi tidak menambah jumlah ruangan tetapi hanya rehab saja. Ada berapa ruang yang kita mau ke kelas dalam? Kalau ruang itu yang bawah ada tiga, kemudian kalau yang sebelah sana berarti sekitar ada lima mungkin, lima ruangan yang bangunan sisi utara. Ada kemudian kalau yang sebelah? Karena kan ada penguatan ya, ada penguatan. Kalau yang sebelah sana berarti betul-betul tadinya bangunan hancur. Tahun kemarin dibangun yang bagian atas, maka yang tahun ini adalah yang penyelesaian di bagian bawah. Berarti pengisi sebelumnya? Sudah ada bangunan, tapi karena secara tes bangunan itu harus tidak boleh digunakan dan harus dihancurkan. Maka tahun sebelumnya dihancurkan dan akhirnya sudah dibangun, tapi hanya tiga ruang yang sebelah atas. Target selesai? Target selesai September-Oktober karena ini 135 hari. Robadi Batik TV melaporkan.